Ini untuk living roomnya ya Bu ya Cilingnya tinggi ya Bu Ini kita pakai 3 meter Supaya kesannya luas dan Tidak panas Ya jumpa lagi Dengan kita berdua di Hula Channel saya Ardi Dan saya Rahmawati Sekarang kita lagi di Rumah Subsidi Rumah Subsidi apa namanya Kurik Permata Ramaga Ini lokasinya ini di Cinangneng ya ini ya Nah ini Lebih tepatnya di Cinangneng Nanti kalau teman-teman misalnya Lagi nyari rumah subsidi yang keren Yang rasa gila disini Bisa cek di maps ya Iya betul Nanti atau enggak bisa komen-komen Nanti kita kasih nomor Marketingnya ini rumah subsidi yang Beda ya Keren banget Keren banget Dari tampak depannya itu Udah modern banget Beda sih baru kali ini Iya Karena nanti kita lihat sendiri ya Tampak depan seperti apa ya Karena benar-benar beda Dan speknya ini Menurut benar Luar biasa ya Udah di atas rata-rata Pokoknya Sekarang rumah komersil ya Iya Dan tentunya juga DP-nya ini sangat murah banget All in ya Terjangkau Terjangkau nanti Kita tanya langsung Nah kita tanya langsung Nomor sini Nomor sini yang saya tahu Sambil kita lihatin rumah Dan disini memang Udah beberapa unit yang dibangun ya Iya Dan ini masih Baru banget ya Iya Untuk tahap awal Nanti kita tanya langsung Biar gak penasaran Kita kasih lihat aja rumah ini Sini nih Ini rumah ini Belakang nih Wow Keren ya Biar gak usah lama-lama Karena cuaca panas Langsung aja kita Samperin marketingnya Oke yuk Nah teman-teman Sebelum kita liatin rumahnya Sekarang saya mau nyamperin dulu Marketingnya Kita tanya-tanya dulu Yuk Udah nungguin ya Hai ibu Halo Apa kabar Saya anas banget nih Saya Rahmawati Sudaranya memang lagi panas ya Iya Gimana Ini perumahan subsidi ini bu Itu seriusan Serius banget Soalnya tampak depan tuh Lihatnya kayaknya bukan rumah subsidi deh Betul Karena kebanyakan juga Konsumen-konsumen kita Menganggapan ini adalah rumah-rumah Nah Untuk rumah sebagus ini nih Rumah subsidi Bepenya berapa sih bu Bepenya all in itu cuma 7,1 bu Itu cuma 1 all in Oh itu ada book-innya juga sih Satu juta ya Oh book-in satu juta Oh untuk itu unit sebenarnya Oh iya Nah bu Ayu Bisa ceritain sedikit gak Tentang perumahan ini Konsepnya seperti apa gitu Soalnya kan berbeda ya Dari perumahan subsidi lainnya gitu Betul Rumah kita ini Konsepnya adalah Rumah Rafa Villa Rumah Rafa Villa Jadi nuansanya Mbak boleh lihat sendiri Ini Sejuk sekali gitu ya Apalagi sore-sore hari ya Itu paling enak Hari kita ada di gunung Pakai kita Kenapa kita bilang itu Luansanya Rafa Villa Seperti itu Gunung ya Gunung apa nih Gunung Itu gunung salak Gunung salak Iya Oh gunung salak Itu bagus banget Ya Ini kita Lokasinya Untuk Permahan Puri Permata ini Ini seperti ini lokasinya Jadi ini Tanahnya tanah merah Kekas kebun Betul Jadi gak usah khawatir untuk Mengenai tanahnya Dan airnya Air pastinya bagus ya Bu Airnya pasti bagus Karena Kalau ada Apa Kekas kebun kan Otomatis ya Iya Dan itu Area disana itu Nanti untuk tahap selanjutnya Tahap satu Kita akan bangun Sekitar 250 Untuk tahap awal Tahap awal 250 unit 250 unit Pasti ditambah dong ya Bu Ditambah betul Soalnya ini pasti Pastinya rame nih Bu Soalnya Lihat aja Bagus banget Keren ya Bu Iya Karena Kita juga memberikan Suatu untuk Konsumen kita Lebih puas lah Untuk memiliki rumah kita Betul Nah bisa kita lihat Boleh Silahkan Nah ini untuk Area Karpot ya Bu Ini untuk karpot Nanti Konsumen itu dapatnya Sudah seperti ini Sudah rapat Rabat beton gitu ya Sudah rapat beton Dan untuk ukuran ini Lebarnya 6x10 ya Bu Ada ya Bu Ini 6x10 Betul Untuk area sini Ini dipergunakan Untuk taman Ini untuk taman Nanti tergantung Dari kebutuhan Konsumen itu sendiri ya Mau dipasangkan taman Atau mau Untuk tempat bermain Anak-anak Boleh Atau mau Bikin teras Ditutup keramik Itu boleh ya Bu Seperti itu Dan disini juga Ada satu buah jendela Ini nantinya Untuk ke kamar ya Bu Ini untuk kamar Kebetulan kita Menggunakan Aluminium ya Jadi Nggak usah khawatir Untuk Rayat itu Jauh ya Mesti aman ya Bu Nyingkirlah rayat Jauh-jauh Sama-sama gitu ya Bu Karena Cerah jauh-jauh Dan disini juga Sudah dapat Topi-topian Seperti ini ya Bu Untuk melindungi Dari pada jendela Iya Jadi kalau misalkan Hujan gitu Tampias langsung Kena jendela ya Bu Betul Dan disini warga Eh warga lagi Warnanya itu Bagus Warna apa nih Abu-abu Abu-abu putih Budang ini orang Orang Seperti itu Jadi warnanya itu Cerah ya Bu Secara hatiku Secara cuaca hari ini Secara Suasana hati Konsumen kita Yang akan beli Iya betul Betul Nah sekarang kita lihat Area sebelah sini nih Bu Boleh Silahkan Nah untuk area sini Ini ada teras kecil ya Bu Iya Kalau misalkan Kasih kursi sini Enak dong Dibuat nyantai Bukan enak lagi ya Kasih kursi Terus Kita ngopi Ngopi Temennya adalah Pisang goreng Itu paling enak banget Atau singkong goreng Saya suka banget Itu luar biasa Nah disini Oh disini ada dua jendera ya Bu Ya Kalau tadi kan satu Yang di kamar Kalau sini dua Dan disini juga udah Pakai Aluminium ya Bu Ini sudah aluminium Kemudian ini juga Digunakan untuk Lisnya Kusen ya Itu Menggunakan Penamanya Semagama jaringan Jadi semua tanpa Tayu Jadi aman Dari rayap Dan disini juga Ventilasinya Ini banyak banget Ini ventilasi Kita bikin Supaya Di dalamnya Itu sejuk Sejuk Semilir-semilir Bisa nembus ke dalam Tidur mulu nanti Kalau sejuk Memang rasa Vila kan enak Buat tidur Jadi Disini itu Cocok banget Untuk tempat Istirahat Rumah Dan disini Sudah double dinding Saya lihat Ini ya Bu Sini Double dinding Jadi untuk Dinding kita Dengan dinding tetangga Itu Sudah sendiri-sendiri ya Jadi kalau kita mau Pasang aksesoris Atau mau pasang jam Kita gak usah khawatir lagi Kalau misalnya Dindingnya itu Nanti Tembus ke sebelah Dan untuk bikin Kalau bikin pagar nih Disini Jadi gak Gak ada crash lagi Sama retangga Oh ini lahan saya Ini lahan saya Gitu ya Tempuk saya nih Sudah ada masing-masing Sudah ada batasnya juga Kelihatan ya Di garis sampai bawah Ada garisnya Ada batasnya Nah sekarang Saya penasaran Sama dalamnya nih Boleh Untuk ininya juga Lantainya Keramiknya ya Keramiknya Ini berbeda ya Nantinya dapatnya Seperti ini Seperti ini Jadi kita pakai keramiknya Sedikit agak corak Tapi bersih ya Kemudian ini Mungkin hanya kita Kali yang pakai ya Iya Biasanya kan polos Putih polos Kalau ini kan Bermotif kayak gini ya Dan ukurannya Kalau 30 Kalau ini 40 x 40 Dapatnya seperti ini ya Dapatnya nanti Seperti ini Djamin ya Dijamin Karena kita Contohnya seperti ini Jadi jangan khawatir Untuk realnya pun Seperti ini Nah untuk atap nih bu Atapnya itu Ini kan gak kelihatan Saya nih bu Ini tinggi soalnya Iya betul Atapnya itu Kita pakai spandek Berpasir ya Jadi Gak berisik Kalau hujan tuh Gak berisik ya bu Dan gak takut Bocor ya bu Gak takut bocor Lagipula kita juga Menggunakan Bajaringan Jadi Jadi Untuk berpuluh tahun Kita bisa disini Oke sekarang kita Lihat ya bu Dalamnya Boleh Ayo kita lihat Dalamnya Silahkan Oh Ini untuk living roomnya Ya bu Sealingnya tinggi ya bu Ini kita pakai 3 meter Supaya kesannya luas Dan gak panas Ada Untuk sirkulasi udaranya bagus ya bu Biar bener-bener rasa villanya Tidak Iya Saya lihat nih di atas pintu kamar ini Banyak juga ventilasinya ya bu Karena memang kita desain Seperti ini Ini tadi ya Untuk udaranya juga lebih Kedalam kamar ya Jadi gak panas Jadi memang dipikirkan Untuk rasa villanya tuh Bener-bener ya bu Betul Tunjukkan Bener-bener Luasa villanya tuh Bener-bener Bener-bener dapet ya bu Dan keramiknya juga disini Sama ya bu Sama yang di depan itu ya Untuk di depan sama Cuma ini warnanya Jadi semuanya Sama Sama ukurannya 40x40 Dan disini Sudah ada 2 kamar tidur ya bu Kita lihat ya bu Kamarnya Sama Silahkan Wow Ini untuk kamar utama Jadi Luasnya 3 meter 3x3 meter 3x3 ya Itu cukup luas Cukup luas sih Untuk kamar tidur ya bu Oke sekarang kita Lihat ke kamar belakang Oh iya bu Ngomong-ngomong nih bu Untuk cicilan ini Gimana nih bu Berapa? Wah cicilannya itu Murah banget Murahnya gak usah khawatir Kalau cicilan subsidi itu Memang mengikuti pemerintah Kurang lebih itu Kalau 20 tahun aja Itu kita masih 1,2 1,2 jutaan Harga cicilan motor Lebih mahal motor Lebih mahal motor Kemudian cicil rumah Investasi Dijual lagi Makin lama Makin mahal Makin murah ya bu Dan pastinya Kalau misalkan nanti Nunda-nunda nih Beli rumah Makin jauh ya bu Makin jauh Satu Kedua Harga tetap Setiap tahun Naik Nah untuk harga Sekarang berapa Harga rumah Harga rumahnya Untuk sekarang itu Adalah 185 185 juta Cicilan Plet sampai lunas ya bu Plet sampai lunas Teman-teman tuh Mungkung harga Masih di 185 Buruan datang survei Dan disini tuh Lokasinya yang dekat Dengan kampus Kampus itu IPB Dan dekat stasiun Stasiun juga dekat Jadi gak usah khawatir Untuk rumah kita Dekat kemana-mana Tempat wisata Yang sering wisata Kecuruk Kecuruk Ke Nirwana Cakrawala Nirwana Tempat berenang Anak-anak biasanya kan Ibu-ibu biasanya nih Paling Semeng lah Anak-anaknya gak usah jauh ya Cukup disini aja Iya jadi disini udah Kemana-mana dekat ya bu Dekat Rumah sakit juga dekat Ada ya Sekolah-sekolah pasti ya Sekolah juga Jadi gak usah khawatir Untuk perumahan kita Dekat kemana-mana Yang jelas Lokasinya Strategis ya bu Selah pegis Oke sekarang kita lihat Kamar kedua Silahkan Oh kalau ini lebih kecil Sedikit ya bu Lebih kecil Karena biasanya Kecil untuk anak-anak ya Iya Cocoknya untuk kamar anak ya bu Ini mungkin ya 28 8-2 setengah Lebih lah Kurang lebih Kurang lebihnya Soalnya saya gak bawa ukuran Kita kira-kira aja Yang gue sangat bawa ukuran Bawa meteran gitu Di sini udah ada satu jendela Nanti ininya tuh ke belakang ya Bisa dibuka juga Bisa dibuka Oh disini juga udah Ada juga Memang bener-bener dipikirkan ya bu Dari siapkan Dan ngomong-ngomong nih ibu Saya dari tadi gak lihat kamar mandi Biasanya kan kamar mandi tuh ada disini Kalau gak di tengah gitu Ini dimana nih Biasa Tapi kita luar biasa Nah luar biasa juga Beda ya Karena kita bikin kamar mandi di belakang Karena kenapa Pasti kalau misalkan kamar mandi di tengah Kita akan ganti lagi di belakang Kan biaya ya Jadi baik Ya udah Kita buatkan untuk kamar mandinya di belakang Oh disini Jadi lebih Oke sekarang Saman ya Iya Dan pastinya minim biaya renom ya bu Karena udah di belakang gak usah mindah-mindahin lagi Biayanya yang tadinya buat mindahin kamar mandi bisa buat nutup dapur atau bikin kanopi Bener Betul kan ibu Wah ini lumayan luas dong bu Betul Ini memang Agak luas Dan ini Nanti konsumen juga dapetnya seperti ini Seperti ini ya Udah keramik ya Udah keramik Dengan keramik yang udah seperti ini sama Untuk klosetnya Kloset jongkok ya bu Dan pintunya Pintu VPC Dan ininya nanti Untuk airnya Kita Memang kita menggunakan bor ya Satu airnya satu bor Kemudian kita menggunakan Shower nanti Udah dapet shower Dapet shower Yakin ya bu Yakin Pokoknya ada rumah disini Jangan kawasan Semuanya sudah bagus Semuanya sudah bagus Kayaknya disini aja nih rumah subsidi Dapet shower Ya Kalau untuk Toren-toren gimana bu Kalau untuk toren nanti air kita adalah Seperti satelit ya Bagi satu bor Air ya Nanti kita akan salurkan ke rumah Terumah Terumah Dan menggunakan meteran tentunya Seperti itu Oke Dan kembali Oh dikelola sama Dikelola Betul Tapi ada yang mengelola Oh gitu Saya nipam lah Kalau dibilang Oke sekarang kita Kedepan Nah sekarang kita udah di depannya Sudah selesai review singkat Tentang perumahan Apa pun namanya Puri Permata Dramaga Jadi teman-teman Datang ya Kesini Supai dulu ya bu ya Ya tentu harus supai dulu Nah nanti ketemu sama Ibu Ayu Kalau mau info lebih lanjutnya Pasti nanya-nanya sama Ibu Ayu ya Yang lebih paham Nanti teman-teman bisa info dulu Dan janjian dulu Kapan mau datang Untuk survei Biar ketemu sama Ibu Ayu Karena ketemu dengan saya Dan saya akan jelaskan Sedetail mungkin Dan segelas-gelas Pastinya dibantu Sampai terima kunci dong ya bu ya Mudah-mudahan insya Allah Itu memang Keinginan kita Konsumen Yang ambil rumah disini Sampai terima kunci Jadi Untuk teman-teman Yang belum punya rumah Atau sedang mencari rumah Ayo datang kesini Dan kebetulan Ini lokasinya Sangat strategis sekali Dan dekat dengan Kampus IPB Ya bu ya Dan dekat ke stasiun Dan juga fasilitas umum lainnya Atau mau ke tempat wisata Juga disini dekat ya bu ya Dekat betul Oke Mungkin segitu ya bu Terima kasih atas waktunya Sudah izinin saya Review perumahan disini Sama-sama Mudah-mudahan Mudah-mudahan teman-teman kita Itu cocok ya dengan Ambil rumah disini Nah Kata-kata deh buat teman-teman nih Apa nih bu Kasih kata-katanya Kata-katanya cukup Ini aja ya Apa namanya Dengan booking Satu juta Teman-teman udah bisa Memiliki rumah yang Sebagus ini Bagus ini Sekeren ini Sekeren ini Dan kemudian Dekat kemana-mana Itu sih sebenarnya yang Saya mau Tawarkan ke teman-teman Jadi Jangan nunggu Besok Atau nunggu kapan lagi Segeralah datang Ketempat kami disini Oke Nih Dan DP-nya itu Sangat murah ya Terjangkau ya Nih Keong aja Punya rumah Misak di tangga ya bu Betul Iya Jadi jangan kita Jangan sambil sama Keong ya Jadi kita harus punya rumah Itu ya Itu untuk motivasi Sebenarnya Ya maaf ya Tapi yang jelas Atau membeli Investasi rumah Itu tidak pernah Tidak rugi ya Kalau gak beli Dan gak beli rumah Gak beli rumah Dan gak punya rumah Itu rugi Harga rumah semakin lama Semakin naik Pasti Nanti kita akan Aduh ini kok Harganya kok makin lama Makin naik Saya belum punya rumah Seperti itu Jadi Umur udah makin tua Gimana tuh Jadi Ayo yang punya rumah Datanglah kesini Surpay dulu lah Tanya-tanya dulu Sama Ibu Tanya-tanya boleh Tanya-tanya boleh Tidak bayar Gratis Tanya-tanya Gratis Sampai dapat kunci Nanti Dilentuk Oke Tanya-tanya boleh Tanya-tanya boleh Tanya-tanya boleh